Wow, sampai sekarang masih dihidupkan gue, kebiasaan. Kebiasaan mungkin, tapi dia sudah, sudah rajin, sudah apa, cuman hanya mengingatkan saja, karena itu sudah terbiasa dari, keluar dari mulut saya, setiap saya ngomong ke dia, pada waktu masuk, waktu ibadah selalu saya ingatkan, sudah salah enggak? Sudah salah enggak? Meskipun dia sudah dewasa, sudah. Ada komentar sedikit kakak yang satu ini? Ya, kakak saya ini sangat peduli ya, tentang saya, kemanapun saya pergi. Ya, salah satunya tadi kepeduliannya, sholat itu penting, tiang agama tentunya. Dan saya pikir, kemudian mengingatkan itu tentu bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim yang baik, di awal waktu. Nah, kita ini biasanya pada masa-masa menjadi aktivis, bekerja, seringkali kita ada keterlambatan, tidak tepat waktu sholatnya. Nah, itulah yang kemudian salah satu poin penting. Dan yang kedua, kepedulian yang sangat dahsyat sebenarnya, bagaimana beliau-beliau ini mengawal saya sampai harus tentu menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Dan itu tidak mudah dalam proses itu, karena namanya faktor lingkungan, ada saja pengaruh yang kemudian bisa menghambat dalam proses kehidupan kita. Ikhlas ya, waktu dimarahin. Ya, tentu ya. Tentu itu yang sangat bermakna. Dan baru disadari saat ini. Masih disimponi kehidupan menjadi bagian penting bahwa keluarga menjadi bagian penting dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kita saling menjaga dalam cinta. Amanah keluarga yang selalu harus dijalankan. Untuk saling menjaga dan mengingatkan. Itulah kakanda dari Bro Riva Eras yang memang menggantikan posisi ibu ketika harus meninggal terlebih dahulu dan mengawasi dan terus membina untuk menapaki setahap demi setahap dalam proses kehidupan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Segmen ketiga, kita akan membahas bagaimana mengejawantakan cita-cita, kemudian keahlian, kemudian potensi yang dikaitkan dengan bagaimana membangun Sulawesi Selatan ke depan. Di segmen ketiga, kita akan membahas masalah. Untuk karir akademik juga cukup menonjol. Yakni sebagai dosen pakar TNI di Pasca Sarjana Kajian Pertahanan Nasional Universitas Indonesia sejak 2013 hingga saat ini. Serta dosen tetap di Pasca Sarjana Universitas Pertahanan dan Kepala Pasca Sarjana Studi Keamanan Maritim. Secara umum, perjalanan karir dan penugasan di dunia militer relatif lengkap baik di bidang perencanaan, logistik, operasi, dan intelijen. Pernah sebagai struktural di Direkturat Jenderal Strategi Pertahanan yang membidangi analisa lingkungan strategis, kerjasama internasional, dan kebijakan strategi. Selain itu, ia pernah mengabdikan diri di lingkungan Istana Kepresidenan sebagai staf khusus sekretaris militer presiden sebagai struktural dalam urusan pengamanan khusus presiden. Dengan modalitas dan kapasitasnya sebagai militer akademisi yang konsen dalam bidang politik pertahanan dan predikatnya sebagai pakar TNI di bidang ketahanan nasional serta pengalamannya dalam dunia kemaritiman. Bro Ripai bertekad memimpin dan memperkokau ketahanan wilayah Sulsel yang berbasis maritim di samping pengembangan sektor pangan dan energi. Harapan besar yang menjanjikan menyongsong era baru Sulsel dan menuju Sulsel hebat yang gemilang di masa depan. Visi yang diusung yakni mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Indonesia Timur dan memperkuat poros maritim Nusantara. Masih di simponi kehidupan dan di segmen kali ini kita akan mendengarkan dan melihat capaian-capaian serta gagasan-gagasan untuk membangun Sulawesi Selatan ke depan. Karena ini adalah provinsi kita yang memang membutuhkan banyak kemajuan-kemajuan serta terobosan, terobosan penting agar persoalan keadilan dan kesejahteraan dapat kita wujudkan. Setelah sekarang sudah berwira, kemudian di Universitas Pertahanan dan lain-lain sebagainya, sudah keliling beberapa benua, bertugas secara strategi, ujuk-ujuk kok ada di Sulawesi Selatan? Aji mumpung atau memang ada desain yang telah lama direncanakan? Ya, cita-cita saya tentunya semua memiliki perencanaan yang baik. Setiap apa yang saya inginkan tentu tidak seketika atau tidak menjadi sesuatu yang tiba-tiba. Dalam perjalanan hidup saya sejak kecil, saya selalu menyatakan diri bahwa saya ingin menggapai sesuatu yang tertinggi, apapun itu nantinya. Karena itu sejak awal saya ingin katakan masuk ke Sulawesi Selatan, itu tidak seketika kemudian saya harus membalonkan diri. Tetapi karena memang saya punya keinginan mewujudkan nama saya kembali sebagai Rifai yang kedua di Sulsel. Riboran? Lahir kembali? Ya, artinya dulu gubernur pertama Sulawesi Selatan itu namanya Rifai. Namanya Kolonel Rifai. Kolonel Rifai itu adalah gubernur pertama yang kemudian ayah saya memberikan nama saya juga Rifai ketika di akhir masa jabatan Rifai menjadi sebagai gubernur di Sulawesi Selatan. Jari nama Rifai titisan, bukan titisan sih gambaran tokoh saat itu yang menjadi idola gitu ya. Dan doanya pasti semoga kelak seperti ini juga. Insya Allah, kemudian itu menginspirasi dan itu tidak kemudian harus saya lalui dengan tidak membangun diri atau mengembangkan diri. Saya demi tahap tentu melalui pendidikan, tentu melalui karir yang panjang, kemudian pengabdian saya di berbagai bidang. Sampai hari ini pun juga saya mengabdikan diri baik di bidang birokrasi, tentu juga saya mengabdikan di bidang pendidikan atau di dunia akademik. Nah itulah yang saya lalui baik pada tingkat operasional sampai strategis kebijakan dan punya modalitas yang menurut hemat saya yang saya bisa siapkan dan menjadi modal awal saya untuk masuk ke Sulawesi Selatan. Nah itu tentu melalui perencanaan yang panjang, tidak tiba-tiba, bukan sesuatu yang kita menunggu wangsit. Tetapi tentu menjadi seorang pemimpin bukanlah sesuatu yang gampang seperti membalikan telapak tangan. As a proses. Ada proses. Proses itu harus kita lalui, harus sekolah, harus mengabdi, tentu kemudian harus punya pengalaman yang cukup. Dan itu tidak cukup juga. Karena yang paling penting bagaimana dalam perjalanan hidup ini kita lalui tanpa ada goresan-goresan kelah. Tanpa ada sesuatu yang kemudian itu bisa menjadi contoh yang buruk. Berarti memang sejak awal sudah dijaga itu. Iya, kita harus mengawal dan memang itu menjadi amanah gitu ya. Kita menjadi orang yang ingin memimpin, tentu harus berpikir clear. Jangan sampai kita tercoren dengan sesuatu hal yang kemudian orang menganggap kelah kita menjadi pemimpin yang sama saja yang lalu. Atau sama saja hal-hal yang kemudian menggambarkan sesuatu yang tidak sepatutnya. Atau menjadi panutan yang seharusnya. Jadi clean self itu sudah dibangun sejak awal. Itu penting sebagai seorang pemimpin. Dan saya tidak mengatakan saya lebih bersih dari siapapun. Tetapi yang saya ingin katakan sebagai seorang yang kelak ingin menjadi pemimpin. Harus menjadi contoh, harus menjadi panutan. Sebagai prajurit, cita-cita tertinggi mau jadi panglima dong. Aktif di universitas, cita-cita tertinggi mau jadi rektor. Itulah processing yang ada. Ini ada prajurit, kemudian juga menginisiasi sebuah universitas bergensi. Belok kiri kayaknya mau kembali ke kampung halaman. Isit bukan karena sudah mentok, tapi mau cari jalan kanan. Atau memang desain besar dalam keadaan depan? Sejauh ini kalau saya ingin katakan ini merupakan desain besar saya. Artinya saya memilih harus kembali ke sursel. Tidak harus menunggu saya pensiun. Atau ingin karena sudah pensiun harus mencari lapangan kerja baru. Bukan. Saya ini adalah perwira insya Allah kalau saya tentunya, kalau seandainya saya meneruskan karir saya, karena saya kurang lebih 9-10 tahun lagi saya pensiun dari TNI. Masih terbuka ruang penelmangan. Masih dua periode presiden lagi seandainya saya ingin mengertikan diri secara baik. Dan pangkat saya, saya pikir hari ini adalah pangkat tertinggi di lingkungan TNI. Kalau pangkat kolonel itu adalah pangkat yang hitungannya dalam karir sudah maksimal. Tetapi dalam hal lain, karena pangkat sampai jenderal itu adalah pilihan secara politis. Bahwa ini pangkat diberikan karena memang sudah waktunya dan kemudian harus menjabat secara politis di lingkungan militer. Bukan berarti politik praktis, tetapi itu jabatan itu memang seperti itu. Di dalam kepangkatan di lingkungan militer. Dan saya pikir tidak perlu saya menunggu waktu. Karena di Sulsel ini tentu saya harus datang kembali mengaktifasi jaringan saya, kawan-kawan saya. Ya berkaitan dengan mimpi dan cita-cita saya di Sulsel. Walaupun banyak pengorbanan. Ya tentu harus kita punya pengorbanan. Tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang gratis. Tentu sesuatu hal yang kita tempuh itu ada kos yang kita harus tanggung. Nah saya harus kembali dan kemudian Alhamdulillah dari apa yang menjadi awalnya cita-cita saya itu saya wujudkan. Mulai sebagian masyarakat menilai saya ya tentu punya harapan bersama untuk membangun Sulsel. Itulah yang kemudian menjadi komitmen saya. Bila tentunya diberi ruang atau amanah tentu untuk bisa mengabdikan diri. Tidak hanya sekedar mengabdikan diri di lingkungan militer. Tetapi yang lebih luas memimpin bangsa khususnya memimpin masyarakat di Sulawesi Selatan. Baik, kita beri tepat tangan dulu. Tapi tentu tidak mudah melihat peta karena bagaimanapun as a governor atau seorang pemimpin di daerah. Multikompleks permasalahan yang dihadapi Sulawesi Selatan, kawasan timur Indonesia terkemuka. Bro Rifai selalu menawarkan maritim sebagai sumber masa depan dari Sulawesi Selatan. Apa keunggulan kemaritiman kita dan punyakah kita potensi untuk mendorong maritim sebagai teras rumah kita di Sulawesi Selatan? Ya, saya ingin menjelaskan secara komprehensif. Negeri kita Indonesia ini adalah negara kepulauan. 17 ribu lebih pulau. Di Sulawesi saja kita sampai mencapai 263 pulau. Nah, artinya 2 per 3 baik itu Indonesia maupun pada level Provinsi Sulawesi Selatan, kita mempunyai 2 per 3 laut yang kebetulan panjang pantainya hampir 2 ribu kilometer. Sangat kaya. Nah, hari ini kita dihadapkan pada kondisi ekonomi yang masih terbatas. Meskipun sebenarnya potensi kekayaan kita itu luar biasa baik dari sisi di daratan maupun di laut. Nah, selama ini kita bertumpu pada kehidupan yang ada di darat, pertanian. Ya, tentu pertanian ini kita tidak bisa jadikan semacam suatu patokan saja. Artinya kita bertumpu di pertanian saja. Karena pada akhirnya, kalau iklim tidak baik, cuaca tidak baik, dan seterusnya, ya tentu perairan atau pengairan terbatas dan seterusnya tentu pertanian bisa berhenti dalam proses pembangunannya. Meskipun sebenarnya secara periodik ya bisa direkayasa. Nah, dan kemudian lapangan kerja terbatas. Hampir masyarakat kita itu hanya ingin jadi PNS, hidup di birokrasi. Jadi pengusaha sebagai entrepreneur terbatas. Karena mungkin juga dihadapkan pada persoalan modal. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan banyak pengangguran. Dengan tingginya pengangguran berimplikasi pada persoalan kemiskinan. Nah, inilah yang kemudian menjadi program saya bagaimana mengatasi pengangguran. Sektor yang bisa dan layak dikembangkan untuk mengatasi persoalan pengangguran adalah sektor maritim. Memperluas lapangan kerja. Coba bayangkan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya itu mencapai 100 ribu. Sementara yang bisa terserap sekitar 25 ribu. 25 ribu ini yang terserap bukan karena ada lapangan kerja yang tersedia di wilayah kita. Tetapi terserap oleh tedaka kerja di luar negeri sebagai TKI atau di provinsi lain. Inilah yang kemudian menjadi visi saya bagaimana membangun sektor maritim untuk mengembangkan lapangan kerja. Untuk membuka lapangan kerja. Bisa diwujudkan dengan potensi kita di Sulse? Insya Allah, kita bisa. Dengan membangun infrastruktur, membangun komunitas, dan seterusnya. Itulah untuk mendorong kesejahteraan. Singkat, this is a politic. Win or lose. Ya. Sudah siap dengan posisi-posisi itu? Saya siap menang. Dan siap kalah. Kalah bukan berarti kemudian harus jadi pengangguran. Kalah bukan lalu kemudian kita menjadi sesuatu yang blunder. Tetapi kalah untuk menantang hidup yang lebih besar. Oke. Kalah untuk menantang hidup yang lebih besar. Itu yang menjadi penting. Tapi saya, kalau memimpin oke, apakah nyanyi oke juga ya? Boleh kita suruh nyanyi kali ya? Wah, ini penting nih. Tantangan diterima? Ya. Tantangan diterima. Lagunya apa nih? Saya sebenarnya bisa menyanyi. Tapi bukan penyanyi. Bisa menyanyi, tapi bukan penyanyi. Kalau saya penyanyi tidak perlu jadi tentara. Profesi saya bukan penyanyi, tetapi tentara. Ini kali ini mau nyanyi apa nih? Nah, saya mau nyanyikan lagu karya Mbak Sofi Sudirman. Ini pilihannya selalu dekat-dekat dengan gubernur. Mbak Sofi Sudirman, gubernur Jawa Timur yang dikenal dengan penyanyi kita. Penyanyi juga ya? Ya, penyanyi juga. Oke. Baik. Sambil nanti kita nikmati lagu dari Bro Rifai, ini menjadi penting dalam sebuah harmoni kehidupan. Bahwa kerja keras memang selalu menjadi bagian proses yang selalu menawarkan dan menjanjikan hasil yang lebih baik. Karena hasil yang baik tentu memang tidak akan menghiadati proses-proses yang terjadi, yang memang kita jalankan dengan keikhlasan, dengan perjuangan dan penghormatan. Demikian Simponi Kehidupan edisi kali ini yang memberi banyak inspirasi untuk tetap bersemangat, untuk tetap menjalankan proses-proses kehidupan yang lebih baik di tengah keluarga yang menawarkan cinta dan kehangatan untuk menjaga keluarganya tetap berada dalam proses-proses kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah bersama di Simponi Kehidupan dan kita nikmati lagu dari Bro Rifai Ras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.